Sampai jumpa di video selanjutnya. Demokrasi Indonesia kian tergerus dan mengalami kemampuan. Banjir kritik terus mengalir untuk pemerintah dan Presiden Jokowi Dodo. Guru besar, dosen, mahasiswa dan alumni Universitas Jenderal Sudirman, Purwok Kerto menyebut saat ini Indonesia krisis keteladanan dan moralitas. Pemerintah didesak untuk segera melakukan evaluasi. Dari Lampung, Sivitas Akademika Universitas Lampung mengingatkan Presiden dan penyelenggara negara untuk netral demi mewujudkan keadilan dan demokrasi di Indonesia. Mereka juga menuntut penghentian upaya politisasi kebijakan negara yang berpotensi merusak proses demokrasi. Di Semarang, Jawa Tengah, Sivitas Akademika Universitas Negeri Semarang mendesak pemerintah bisa menjalankan pemilu dengan damai, jujur, dan sesuai aturan lain. Dalam program Satu Meja Kompas TV, Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, Harkris Truti Harkris Nowo, menyinggung etika hukum di masa kepemimpinan Presiden Jokowi Dodo. Menurutnya, saat ini telah terjadi penggunaan hukum sebagai political engineering atau rekayasa politik. Etika itu seakan hukum itu dibuat seakan-akan tidak ada kaitan dengan etika. Bahwa kalau sudah sesuai dengan hukum, maka etika itu tidak menjadi hal yang penting sekali. Padahal kita hidup di Indonesia ini kan selalu dari kecil kita sudah diajar dengan etika. Dan itu seharusnya juga menjadi salah satu bagian ketika kita melakukan proses legislasi, kan ada aturan hukumnya. Nah, dan proses adjudikasi ketika di Mahkamah Konstitusi itu kan juga harus bicara soal etika. Dan ternyata diputuskan oleh MKMK, oh mereka tidak beretika. Nah, yang menjadi masalah adalah putusan tidak beretika, termasuk keputusan KPU itu, itu kan tidak beretika. Tapi ternyata hasil putusannya tetap applicable, itu yang membuat kami orang-orang hukum merasa tertampar. Ya, karena ilmu yang kami coba kembangkan, kami teliti dan kami manfaat untuk kebahagiaan masyarakat, ternyata bisa digunakan sebagai tool of political engineering. Menangkapi gelombang kritik datang dari Akademisi untuk Presiden Jokowi Dodo, Menteri Investasi, Bahlil Hadalia, menghargai hal itu. Namun, Bahlil mengingatkan agar kampus dan sivitas akademika juga menjaga netralitasnya dalam Pilpres 2024. Sebagai negara demokrasi, kita menghargai aja pendapat dari masing-masing orang. Itu kan semua orang mempunyai kebebasan untuk mengukur pendapatnya di depan komunitas, termasuk okum-okum sivitas akademik. Ya, enggak apa-apa. Tetapi, saya juga ingin menyampaikan bahwa selama ini kampus itu juga harus dijaga maruahnya. Coba lihat di beberapa foto, katanya sivitas akademik independen. Kok ada yang mengangkat jari dengan nomor tertentu? Kok ada salah satu ketua partai di situ? Ya, benar aja, bos. Mohon maaf, kita harus hargai mereka juga dengan harapan agar kirakan agitasi ini jalan. Tapi saya yakinlah rakyat dan mahasiswa itu bukan orang yang bisa diatur-atur begitu. Ini skenario ini kita udah paham sebagai mantan aktivis. Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, turut menyoroti gelombang kritik dari sivitas akademika berbagai kampus terhadap pemerintahan Jokowi. SB menangkap sinyal guru besar hingga mahasiswa mulai bersuara kritis karena khawatir pemilu 2024 tidak berlangsung jurdil. SB juga melihat ada narasi berlebihan mengenai pilpres satu putaran. Secara implisit mereka khawatir jika pemilihan umum tahun 2024 ini tidak berlangsung secara damai, secara jujur, dan secara adil. Sementara itu juga ada pernyataan politik yang lebih jauh lagi. Seperti, kalau pilpres hanya berlangsung satu putaran, berarti itu curang. Ditambahkan lagi, kalau pilpresnya curang, kita tidak akan menerima. Dan negara siap-siap keos. Situasi ini tidak terjadi di empat pemilu sebelumnya. Sementara itu, calon presiden nomor 1, Anies Baswedan, mengapresiasi tindakan akademisi yang berani mengkritik pemerintah. Anies menyebut pola seperti itu adalah pola lama dan saat ini bukan eranya rekayasa. Ini eranya sudah beda lah, sudah beda, sudah tidak bisa lagi tuh pakai rekayasa seperti itu. Jadi malah menguak. Dan saya hormat kepada mereka-mereka yang memilih untuk tidak, tidak apa ya, tidak gentar untuk mengutarakan pendapatnya, tidak gentar untuk menunjukkan sikapnya. Karena memang kita sedang hari ini membutuhkan orang-orang yang konsisten. Dan sudah tidak bisa lagi kita menggunakan pola-pola lama seperti itu. Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Panowo, menyebut gelombang kritik dari kampus terhadap Presiden Jokowi menandakan demokrasi sedang di ujung curang. Ganjar bilang, bila tokoh agama hingga warga kampus bergerak, artinya demokrasi dalam bahaya. Saya sedih hari ini, demokrasi kita sedang diuji. Maka ketika tokoh agama mulai bicara, masyarakat sipil mulai teriak, kampus bergerak semuanya, itu lonceng dan kentongan bahaya demokrasi Indonesia. Jangan pernah mengintimidasi kampus, karena kampus itu mimbar akademis yang merdeka. Sedikitnya ada 30 kampus dari berbagai kota yang menggelar mimbar akademik. Petisi akademisi meminta Jokowi netral, termasuk aparat hingga persoalan etika dan demokrasi. Sebelumnya, saat berkunjung ke Lanut Halim bersama Prabowo Subianto, Jokowi menyebut Presiden dan Menteri boleh memihak dan berkampanye. Soal netralitas, saat ini aturan terkait Presiden boleh berkampanye telah digugat di MK. Penggugat mengajukan aturan larangan diperluas hingga Menteri dan Kepal Daerah jika keluarga mereka ada yang berkontestasi di pemilu atau pilkada. Tim Liputan, Kompas TV Saudara Basuki Cahaya Purnama alias Ahok mengklarifikasi pernyataannya pria Presiden Jokowi Dodo yang tidak bisa bekerja. Hal itu sempat mencuat dan menjadi perbincangan di media sosial. Ahok membantah dirinya memberikan pernyataan itu dengan mengatakan yang ramai beredar di media sosial merupakan pernyataannya yang telah dipotong-potong. Mantan Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Cahaya Purnama kembali memberikan penjelasan soal pernyataan yang disampaikannya bahwa Presiden Jokowi Dodo tidak bisa bekerja. Selain itu, pria yang kerap di Sapa Ahok ini menjelaskan mengapa dirinya sempat menyatakan bahwa putra sulung Presiden Jokowi yang juga calon wakil Presiden nomor 2 Gibran Raka Buming Raka tidak bisa bekerja. Pak Gibran nggak bisa kerja nanti. Kalau kamu pilih, dia. Itu dipotong tuh. Kenapa? Karena Pak Jokowi. Pak Jokowi pun nggak bisa kerja. Kau bilang gitu loh. Maksudku itu apa? Gibran ini wakil, bos. Dalam struktur partai negara ini, wakil itu cuma ban serep. Nggak usah beribut, ban serep. Itik. Terus Pak Jokowi bisa kerja. Emangnya Pak Jokowi kalau nggak jadi Presiden lagi, Pak Prabowo mau yang kerja Pak Jokowi. Emangnya Presiden jadi Jokowi. Dia nggak bisa kerja lah. Masa Jokowi. Iya dong, tapi diplesetin. Sementara ditemui usai menghadiri hajatan rakyat di Banyuwangi, Jawa Timur, Ganjar berharap tidak ada pihak-pihak yang tersinggung dengan apa yang disampaikan Ahok. Menurut Ganjar, setiap orang punya cara dan karakter berbicara. Dan sudah saatnya ada sosok yang bisa sampaikan realita kepada publik. Ya, Pak Ahok intinya ingin membantu saya. Tentu beliau punya karakter sendiri. Saya kira ada sesuatu yang memang perlu disampaikan kepada publik dengan segala realitasnya. Mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung. Mudah-mudahan kalau itu merupakan kampanye negatif, maka yang lain bisa mempositifkan. Artinya kalau sesuatu yang dikatakan Pak Ahok itu tidak benar, maka yang lain perlu menyampaikan. Mudah-mudahan ya semuanya akan bisa saling menghormati dan Pak Ahok karakternya yang seperti itu. Tapi insya Allah Pak Ahok itu jujur yang saya kenal. Menanggapi kritik dari Ahok terkait kinerjanya sebagai wali kota Solo, cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka, menerima kritik tersebut sebagai masukan yang baik. Ia juga mempersilahkan rakyat yang menilai kinerjanya selama ini. Sebaliknya, Gibran justru memuji Ahok selama menempat di sejumlah posisi, baik saat memimpin DKI Jakarta hingga komisaris BUMN. Oh enggak apa-apa, biasa itu ya, segala masukan, kritikan, terutama dari Pak Ahok selaku senior, mentor kami ya, kami terima. Kalau Pak Ahok, kalau Mas Durun dari Pak Ahok, kinerjanya bagaimana? Bagus, bagus, bagus. Selama jadi gubernur, wakil gubernur, menjadi pemisar sebaik. Ya, yuk. Sebelumnya, viral di media sosial, video yang merekam politikus PDIP Basuki Cahayapurnama atau Ahok bertanya apakah Presiden Jokowi Dodo dan Gibran Raka Buming Raka bisa kerja atau tidak. Dalam video itu, ada seorang ibu menyampaikan anggota keluarganya memilih pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran. Ahok kemudian menjelaskan, tidak ingin memilih Presiden yang tidak sehat, emosional, dan tidak bisa bekerja. Ahok khawatir jika tiba-tiba Gibran yang akan naik jabatan. Tim Liputan, KompasTV